Halo teman-teman semua, pada kesempatan kali ini kembali saya akan membahas tentang Mastercam jadi kali ini saya akan membahas tentang kontrol definisi jadi kontrol definisi pada Mastercam adalah kita bisa merubah konfigurasi dari NC yang akan kita transfer ke mesin misal biasanya extensionnya menggunakan NC bisa kita ubah menggunakan titik MPF titik EIA untuk mazak kemudian bisa juga titik CNC titik TXT, disitu merubahnya pada kontrol definisi baik teman-teman langsung saja misal saya punya toolpath seperti ini ketika saya pause ini akan keluar titik NC test titik NC atau disini juga ada test 1 titik NC jadi ini bisa saya ubah misal kalau untuk mazak titik EIA untuk simen titik MPF seperti itu jadi cara merubahnya pada kontrol definisi disini saya kemasin kemudian ke masin definisi oke kemudian ke kontrol definisi kemudian ke file nah disini saya ubah yang tadinya titik NC saya ubah ke titik extension yang saya inginkan misalnya titik EIA untuk mazak atau titik MPF untuk simen oke saya save oke yes oke kemudian saya pause saya oke pause kemudian nah disini tes 1 titik EIA sudah berubah nah disini juga sudah terlihat tes 1 titik EIA begitu juga kalau sebaliknya misalnya mau kita ubah ke NC lagi maka kita ubah di kontrol definisi nah disini ada number program ini juga bisa kita hilangkan kita tetap masuk ke kontrol definisi kita masuk ke kontrol definisi masin definisi dulu kemudian kontrol definisi kemudian disini ada NC output 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 sequen number saya centangnya saya hilangkan kemudian save yes maka kalau kita pause sequen number nya akan hilang save kemudian nah disini sequen number nya tidak ada itu untuk menghilangkan sequen number nah kemudian disini untuk interpolasi radius disini menggunakan R nah disini juga bisa kita ubah menggunakan IJK IJ atau IK seperti itu itu juga di kontrol definisi kita masuk ke masin masin definisi oke kita ke kontrol definisi kemudian kita ke linear ke arcas disini kita buat delta start to center semua yang tadinya radius akan berubah jadi IJ atau IK save yes kemudian saya pause nah disini IJ karena dari plane X Y begitu juga sebaliknya kalau kita mau buat radius maka di kontrol definisi kita alihkan ke radius ini untuk konfigurasi pada kontrol definisi mesin definisi kontrol definisi nah disini kita juga bisa menambahkan tulisan pada miss pada drill juga bisa merubahnya pada kontrol definisi oke teman-teman jadi itu tadi tentang konfigurasi pada kontrol definisi jadi di kontrol definisi itu kita bisa merubah extension dari program yang kita inginkan kemudian bisa menghilangkan sequence number kemudian bisa merubah radius menjadi IJ atau sebaliknya seperti itu baik teman-teman semua itu saja tentang penjelasan tentang konfigurasi dari kontrol definisi terima kasih terima kasih selamat menikmati